Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 30. Cocok berseru Ciu Pertong dengan suara yang sangat ngering. Aku pun berpikir begitu. Jika memang kerajaan Song sampai terjatuh ke dalam tangan Mongolia, aku pun akan mengasingkan diri dan tidak mau mencampuri lagi urusan-urusan duniawi, mengasingkan diri melewati hari-hari tua sampai akhir dan aku terbang melayang menghadap Giam Loong berkata sampai di situ, Ciu Pertong telah tertawa bergelak-gelak. Yang lainnya juga jadi tersenyum mendengar gurawan dari Ciu Pertong. Saat ini Siang Loong Li telah melambaikan tangannya memanggil Yohim. Cepat-cepat Yohim menghampiri ibunya. Dari mana engkau memperoleh kepandayan yang setinggi itu? Tadi aku menyaksikan engkau telah dapat mempergunakan sekaligus dan berbarengan antara tenaga yang dengan tenaga im yang berlawanan itu. Siapa orang yang telah mendidikmu Yohim segera menceritakan pengalamannya. Yang lainnya mendengar cerita Yohim dengan tertarik sekali. Dan Ques yang telah menyatakan juga bahwa Yohim memiliki kecerdikan yang luar biasa. Semua orang mengangguk-angguk mengakui bahwa Yohim memang memiliki bakat yang luar biasa dan tulang-tulang yang baik untuk mempelajari ilmu silat dan tenaga sakti. Julukan yang telah engkau terima yaitu Sintiau Tianlem, Raja Wali Sakti dari Langit Selatan, dapat engkau pergunakan terus. 16 tahun yang lalu kota Siang yang telah berhasil meloloskan diri dari kepungan orang-orang Mongol, dan kini, setelah 16 tahun justru tentara. Mongol itu tampaknya akan segera melancarkan serangan lagi. Kita harus menyelamatkan daratan Tionggoan dari caplokan mereka, tetapi jika melihat keadaan pasukan tentara Song tentu kerajaan Song tidak mungkin bisa lolos dari kehancuran dan setelah berkata begitu Yoko menghela nafas berulang kali. Di hari itu juga mereka mengadakan perundingan ilmu silat. Perundingan ilmu silat itu memakan waktu selama enam hari. Dan Yohim, Kwee Siang, Siao Goatlan, Fang Kui'ih, banyak sekali memetik manfaat yang mereka peroleh dengan mendengarkan perundingan ilmu silat itu. Terutama sekali Yohim di mana dia merupakan seorang anak yang cerdas sekali, setiap jurus ilmu silat yang didengarnya dapat disimpannya dalam hatinya. Apalagi secara bergantian Oe Ye Yok Su, Chiu Pek, Tong, Yoko dan istrinya, yaitu Siao Leong Li, telah menurunkan ilmu andalan mereka. Iteng Tai Su juga telah menurunkan dan mewariskan kepandayan istimewanya, yaitu Iteng Chie, jari tunggal yang keramat itu. Walaupun waktu berkumpul mereka sangat singkat. Sehingga Yohim hanya menerima teorinya saja tetapi dengan memperoleh petunjuk-petunjuk seperti itu dari jago-jago yang menjadi tokoh di rimba persilatan, telah membuat Yohim memperoleh kemajuan yang sangat puas. Di suatu malam kedelapannya, Chiu Pek, Tong, mengajak Yohim untuk berlatih. Mereka telah pergi ke sebuah berukit kecil, terpisah dari yang lain-lainnya. Mengapa kita harus mencari tempat terpencil seperti ini, Chiu Lociampu, tanya Yohim. Sudah ku katakan beberapa kali, engkau jangan memanggil aku Chiu Lociampu. Apa itu Lociampuan? Hem, panggil saja Eloobo Antong, seperti ibu dan ayahmu memanggilku tetapi. Apanya yang tetapi? Lidah mukaku tidak bisa menyebut Eloobo Antong Lociampual. Eh, engkau memanggil Lociampu lagi Chiu Pek, Tong. Tidak dengarkah engkau sudah ku katakan engkau memanggilku dengan sebutan Eloobo Antong saja. Baiklah Eloobo Antong, kata Yohim kemudian. Nah begitu baru menyenangkan, bukankah kita bisa bersahabat lebih intim kata Chiu Pek, Tong sambil berkata lebar. Yohim juga menyenangi orang suciw ini yang sangat jenaka. Walaupun Chiu Pek, Tong telah tua sekali dengan jenggotnya yang telah panjang memutih itu namun Chiu Pek, Tong memang jenaka dan membawa sikap yang selalu kekanakan-kanakan saja. Di saat-saat seperti ini, justru dia telah memaksa Yohim untuk memanggilnya dengan Eloobo Antong saja dan tidak mau dipanggil dengan sebutan Lociampual, orang yang tingkatannya lebih tinggi atau tua. Nah, sekarang aku mau menjelaskan kepadamu, mengapa aku mengajakmu ke tempat yang terpencil ini, kata Chiu Pek, Tong kemudian. Ya, justru itu yang inginku ketahui. Elo, Eloobo Antong menyahuti Yohim. Hem, mengetahui? Ingin mengetahui? Jika aku tidak menceritakannya apakah engkau bisa mengetahui, kata Chiu Pek, Tong dengan jenaka. Bukan mengetahui, hanya ingin mengetahui, menjelaskan Yohim sambil tersenyum, karena dia melihat mimik muka Chiu Pek, Tong tampaknya lucu sekali. Waktu itu tampak Chiu Pek, Tong telah duduk numperah di atas tanah. Hayo duduk di sini jika engkau ingin mendengar penjelasanku, kata Chiu Pek, Tong. Yohim jadi kewalahan juga menghadapi sikap yau kekanak-kanakan dari Chiu Pek, Tong. Sambil tersenyum dia hanya menuruti saja kehendak Chiu Pek, Tong, dia telah duduk di tanah juga berhadapan dengan Chiu Pek, Tong. Maksudku mengajakmu kemari untuk memberikan penjelasan, yaitu mengenai ilmu silap tanda seru kata Chiu Pek, Tong. Kalau untuk urusan itu, tentu saja aku sangat berterima kasih, karena kepandayan Elo, Elo Obo Antong sangat tinggi, tentu aku bisa memperoleh kepandayan yang istimewa dari kau Chiu Pek, Tong mengangguk. Ya, kepandayan si Elo Obo Antong tidak kalah-kalau dibandingkan dengan si Gundulit Teng Tau Su, juga ayah ibumu belum tentu dapat menundukkan kepandayan. Tetapi aneh sekali, aneh ya, aku mengapa bisa takluk dan tunduk kepada ayah dan ibumu tanda seru setelah berkata begitu, Chiu Pek, Tong duduk terpekur dia memandark bengong ke arah depan tanpa berkedip matanya. Yo Him jadi bingung juga melihat sikap Chiu Pek, Tong, yang dianggapnya sulit diterka itu. Lama Chiu Pek, Tong bengong begitu tanpa mengacuhkan Yo Him, sampai akhirnya Yo Him habis sabar dan menepuk paha Chiu Pek, Tong sambil katanya, Mengapa kau diam saja Elo Obo Antong Oya A? Oya A ada engkau di sini. Aku lagi memikirkan mengapa aku bisa takluk kepada ayah dan ibumu, padahal kepandayan ku tidak berada di sebelah bawah mereka. Nah sekarang aku ingin bertanya kepadamu, kau harus menjawabnya dengan jujur. Oh pasti-pasti aku akan menjawabnya dengan jujur. Mengapa aku harus tidak jujur sedangkan kau sendiri tampaknya terbuka sekali begini? Aku ingin mendengar jawabanmu, jika engkau melihat kepandayan ku dibandingkan dengan kepandayan kedua orang tuamu siapa yang lebih tinggi Yo Him jadi serba salah memperoleh pertanyaan seperti itu. Dia berdiam diri seperti berpikir untuk mencari jawaban yang enak didengar oleh Chiu Pek, Tong, asal tidak menyinggung perasaan orang si Chiu ini dan juga jangan sampai merendahkan derajat kedua orang tuanya. Menurut apa yang dilihatnya, bahwa kepandayan kedua orang tuanya, Yoko dan Xiao Leong Li berada di atas Chiu Pek, Tong, Karena kepandayan Yoko dan Xiao Leong Li selain merupakan kepandayan yang murni, juga mereka telah melatih diri sampai di puncak kesempurnaannya. Sedangkan Chiu Pek, Tong memiliki kepandayan yang sempurna juga, namun jika dibandingkan dengan Yoko dan Xiao Leong Li, Kepandayanya hanya terpaut sedikit saja, dan yang dimenangkan oleh Chiu Pek, Tong adalah latihan tenaga dalamnya yang diperoleh dari kakak sepeguruannya, Yang pernah merajai persilatan, yaitu Ong Tiongjang. Hayo jawab kata Chiu Pek, Tong waktu dia melihat Yohim hanya berdiam diri saja. Mengapa engkau bengong begitu saja ditegur begitu, Yohim cepat-cepat nih nyahutinya, Kalau menurut penglihatanku, kepandayanmu Elo Obo Antong sangat tinggi sekali, mungkin berimbang dengan kepandayan kedua orang tuaku celaka. Celaka tiba-tiba Chiu Pek, Tong telah melompat berdiri sambil berjingkrak-jingkrak tidak hentinya. Yohim jadi terkejut, dia telah bertanya dengan suara tertegun, apa yang terjadi Elo Obo Antong Chiu Pek, Tong masih berseru-seru, celaka. Celaka. Ini bisa celaka kenapa, Elo Obo Antong, Yohim telah mengulangi lagi perkataannya. Kau mengatakan kemungkinan kepandayanku dengan kedua orang tuamu itu berimbang. Bukan begitu tanya Elo Obo Antong sambil mengawasi Yohim. Benar, tetapi mengapa justru kau mengatakan celaka, celaka begitu tentu saja celaka. Coba kau bayangkan kau mengatakan kemungkinan bahwa kepandayanku berimbang dengan kedua orang tuamu. Apakah itu bukan suatu pengadu domba antar, aku dengan kedua orang tuamu. Hei Yohim jadi terkejut. Benar tidak? Coba kau pikirkan, dengan engkau mengatakan kemungkinan kepandayanku berimbang dengan kedua orang tuamu itu, berarti juga engkau ingin mengadu dombakan aku dengan kedua orang tuamu. Tanpa ada kepastian, berarti aku harus piebu dengan kedua orang tuamu, nah itu bukannya suatu anjuran agar aku piebu dengan mereka mendengar perkataan Ciu Pek Tong. Seperti itu telah membuat Yohim jadi tertegun. Tetapi kemudian dia berkata, elo obo antong engkau jangan salah penasiran atas perkataanku itu, ketahuilah bahwa engkau memiliki kepandayan yang sangat tinggi, maka jika engkau meminta pertimbangan dariku yang tidak memiliki kepandayan yang berarti, mana bisa aku menjawabnya dengan benar? Bukan aku mengatakan kemungkinan kepandayanmu itu berimbang. Dengan ayah dan ibuku, atau memang engkau memiliki kepandayan yang lebih tinggi dari mereka mendengar perkataan Yohim yang terakhir iu, Ciu Pek Tong jadi mengawasi Yohim dengan pandangan matel, tertegun. Ah, apakah katanya kemudian dengan suara tertegun? Mungkin juga kepandayan yang kau miliki itu jauh berada di atas kepandayan kedua orang tuaku menyahuti Yohim. Mendengar perkataan Yohim yang terakhir itu telah membuat Ciu Pek Tong jadi tertawa bergelap-gelap. Melihat sikap Ciu Pek Tong, yang bisa kaget dan kelabakan, atau sekarang bisa tertawa bergelap-gelap kesenangan. Yohim jadi tidak mengerti sendirinya, ada seorang jago tokoh persilatan yang telah lanjut usianya bisa memiliki sifat kekanak-kanakan seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke soal yang sesungguhnya mengapa aku mengajakmu ke tempat ini. Aku ingin mengajari engkau ilmu silat simpananku, tetapi engkau harus tutup mulut tidak boleh menceritakan kepada siapapun juga. Care untuk memperoleh kepandayan itu, engkau harus menemaniku bermain kelereng. Setiap kali engkau memperoleh kemenangan dalam permainan kelereng itu, aku akan menurunkan satu jurus kepandayan kepadamu, begitu seterusnya. Yohim tertawa mendengar syarat dari Ciu Pek Tong itu. Yohim aku yang kalah dalam permainan kelereng itu tanya Yohim kemudian engkau harus menggendong aku sejauh satuli, engkau jadi kuda-kudaan. Bagaimana, setujukah engkau tanya Ciu Pek Tong? Setuju mengangguk Yohim sambil tertawa, dia tertarik mendengar permainan yang agak aneh dari tokoh persilatan yang seorang ini. Ciu Pek Tong telah merogoh sakunya, dia mengeluarkan 12 kelereng kecil diberikannya kepada Yohim 6 butir, kemudian dia melemparkan 5 butir kelereng ke tanah. Ayo, engkau juga melemparkan ke 5 kelereng tanda seru Ciu Pek Tong menganjurkan, Yohim hanya menuruti saja. Ciu Pek Tong telah berjongkok dan mempergunakan kelereng yang satu di tangannya itu disentilkan kepada kelima kelereng lainnya yang berada berpisah satu dengan yang lainnya. Tetap pikir menyentil Ciu Pek Tong sangat luar biasa, karena dia menyentil satu kelereng, kemudian dari satu kelereng itu, terpental menyentuh kelereng yang lainnya, begitu seterusnya, sampai 4 kali benturan. Dia dengan demikian, Yohim baru sekali sentil dapat mengendalikan kelereng itu sebanyak 5 kali, baru dia memperoleh kemenangan. Yohim tersenyum, itulah karena disertai Lwakang, maka Ciu Pek Tong bisa mengendalikan kelerengnya saling bersentuhan satu dengan yang lainnya. Yohim telah berjongkok dan mengikuti gerakan yang tadi dilakukan oleh Ciu Pek Tong, dia telah menyentil kelerengnya itu, pada jari telunjuknya dia dikerahkan tenaga it yang dia jari tunggal yang sakti, yang telah diperolehnya dari Eteng Taisu. Kelereng itu menuncur, menghantam kelereng yang ada di sebelah kanan, tetapi sentuhan itu mencong ke kiri, dan menghantam kelereng yang saptunya lagi, dan sentuhan itu membuat kelereng itu menyentuh yang lainnya yang ada di dekatnya, tetapi gagal untuk menyentuh kelereng yang keempat. Ciu Pek Tong yang sejak tadi mengawasi dengan tegak telah berlompat-lompat ke girangan, dia bersorak-sorak aku menang. Aku menang. Aku yang menang dan engkau harus menjadi kodaku Yohim. Yohim tersenyum, dia diberi setengah berjongkok, katanya, ayo aku menjalani hukuman itu, Ciu Pek Tong telah menaiki merangkul di belakang Yohim. Yohim juga berlari-lari sambil menggendong Ciu Pek Tong. Dia dilakukan hukuman tersebut selama dia berlari-lari satu li jauhnya. Setelah satu li, Ciu Pek Tong melompat turun sambil tertawa. Kau berani bertaruh lagi tanyanya. Berani mengangguk Yohim di saat itu Ciu Pek Tong telah berlari-lari menghampiri tempat di mana tadi dia telah meninggalkan kelerengnya. Dia telah berjongkok menyentil kelereng itu lagi, dan kembali hanya dia bisa menyentil saling bersentuhan empat kali saja. Yohim kemudian menyentil juga. Dan kali ini tetap hanya tiga kali yang berhasil disentuh oleh Yohim, kembali dia harus menjadi kudanya Ciu Pek Tong, menggendong sejauh satu li. Begitu diulangi terus permainan itu, sampai waktu kelima kalinya, Yohim bisa menyentil keempat kelereng, sedangkan Ciu Pek Tong hanya bisa mengenai tiga kelereng saja. Ciu Pek Tong telah banting-banting kakinya dengan sikap yang jengkel. Akaha, akaha katanya dengan suara seperti menyesal. Kenapa Elo Obo Antong, tanya Yohim sambil tersenyum. Aku setua bangka bisa kalah dengan seorang anak kecil seperti kau kata Ciu Pek Tong kemudian. Kebetulan saja itu, Elo Obo Antong kata Yohim, aku hanya kebetulan bisa memenangkan engkau, padahal memang Yohim telah mempergunakan it yang cianya berulang kali, dan semakin bisa menguasai teknik menyentilnya, yang membuat dia akhirnya lebih bisa menguasai meluncurnya kelerengnya itu. Saat itu Ciu Pek Tong memang menepati janjinya dia telah mengajari Yohim satu jurus ilmu silat bertangan kosong. Kemudian setelah Yohim menguasai jurus itu, dia mengajak Yohim termain kelereng lagi. Begitulah, setiap kali Yohim kalah, tentu dia menjadi kudam Ciu Gendong Ciu Pek Tong. Tetapi semakin lama semakin jarang Yohim kalah. Sering kali mereka sama-sama berhasil menyencil mengenai lima kelereng lainnya, sehingga mereka anggap berimbang dan mengulang-ulangi lagi permainan. Tetapi jika Yohim semakin lama semakin menguasai ker permainan kelereng itu, sedangkan Ciu Pek Tong semakin mengendor, karena dia sering jadi sengit sendirinya jika kalah dalam permainan itu. Semakin sengit, semakin jarang Ciu Pek Tong bisa mengenai kelima kelereng lainnya itu. Yohim semakin lama semakin jitu cantilannya, selalu berhasil menyentuh kelima kelereng itu dengan menyalurkan nit yang cia ke telunjuk tangannya. Berulang kali dan beruntun Yohim telah berhasil memenangkan sepuluh kali permainan kelereng itu sehingga dia telah memperoleh belasan jurus ilmu pukulan dan Ciu Pek Tong. Waktu itu, hari mulai mendekati sore, Yohim mengajak Ciu Pek Tong untuk kembali di mana Yoko dan yang lain-lainnya berkumpul. Keesokan paginya, Ciu Pek Tong mengajak Yohim untuk melanjutkan permainan kelereng mereka. Hal ini disebabkan Ciu Pek Tong semakin lama semakin penasaran saja, membuatnya jadi memaksa Yohim untuk bermain terus sampai sore hari lagi, dan satu harian itu justru semua permainan dimenangkan oleh Yohim. Dia bisa memperoleh 24 jurus dari ilmu pukulan istimewa Ciu Pek Tong, si tua yang jenaka itu. Hari ketiganya juga tampak Ciu Pek Tong menderita kekalahan, sehingga dia harus mengajari Yohim ilmu pukulan sebanyak belasan jurus. Di hari keempat akhirnya Ciu Pek Tong yang menderita kekalahan terus-menerus telah ngambak tidak mau bermain kelereng lagi. Yoko dan yang lainnya yang mengetahui hal itu hanya tersenyum-senyum saja, mereka memang telah mengenal adat dan watak Ciu Pek Tong, sehingga mereka tidak merasa aneh lagi. Begitulah, pertemuan di puncak Hoasan telah selesai, karena mereka bukan tibu seperti biasanya, hanya merundingkan ilmu silat mereka belaka dan mencari kelemahan masing-masing untuk dapat mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut. Dengan adanya perundingan ilmu silat seperti itu di antara tokoh-tokoh persilatan tersebut, mereka jadi semakin sempurna kepandainya. Yoko Tleh mengatakan maksud hatinya guna melakukan pengejaran kepada Tiat Suho atau Yang lainnya juga menyetujuinya. Tetapi beranggapan jika mereka melakukan perjalanan rombonang, tentu akan mendatangkan kecurigaan mereka dengan di pihak sesuatu kerajaan Song, kemungkinan pula bisa terjadi salah pengertian. Dan jupa tentu orang-orang Mongolia yang telah menyelusup ke daratan Tionggoan akan bersiap sedia jika melihat rombongan para tokoh-tokoh persilatan itu. Maka mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan dengan memencar ke berbagai daerah untuk menyelesaikan tugas mereka, guna mencari dan mengejar orang-orang Mongolia yang telah sempat menyelusup ke daerah Tionggoan. Mereka hanya menjanjikan, di bulan keempat dan tanggal lima belas, mereka akan berkumpul di Siongjang. Yoko juga menjuruh Fang Kui In untuk menggabungi pihak Pekliong Kau, guna meminta mereka untuk membantu, serta mengumpulkan orang-orang yang cinta pada tanah air untuk bergabung dengan mereka sama dengan-sama dengan OO2O sama dengan-sama dengan Yohim, Yoko dan Xiao Leongli melakukan perjalanan bertiga, Merak telah melakukan perjalanan ke utara. Sedangkan Xiao Goatlan, murid Xiao Leongli, melakukan perjalanan bersama Itteng Taisu, karena Itteng Taisu melihat bahwa Xiao Goatlan memiliki bakat yang baik untuk diwarisi kepandainya, maka dia telah meminta izin kepada Xiao Leongli guna mengajak Xiao Goatlan dalam perjalanan, untuk dididik ilmu dan kepandainya. Tentu saja Xiao Leongli girang sekali, dia segera mengizinkan, Xiao Goatlan sendiri tidak hentinya menyampaikan terima kasihnya kepada pendeta yang baik hati dari negeri Thailia ini. Waktu ilu, Fang Kui In telah melakukan perjalanan ke timur, untuk menghubungi orang-orang Pek Liyongkau. Guna bergabung dan mengadakan pembelaan tanan air terhadap ancaman orang-orang Mongolia. OE Yehok Su sendiri menyatakan bahwa dia bermaksud untuk pelesir saja, tidak mau mencampuri urusan tersebut. Aku sudah tua, dan aku hanya ingin nikmati hari tuaku di Pulau Toho Atu, diminta oleh Yoko untuk pergi menghubungi Kue Echeng dan OE Yeh Yong, ayah dan ibunya itu untuk memberitahukan situasi yang terakhir itu dan meminta mereka untuk berkumpul di Siangjang. Begitulah para pendekar itu telah berpencar untuk menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Sepanjang perjalanan, Yohem banyak sekali menerima petunjuk dari kedua orang tuanya. Dengan sendirinya pula, kepandaian Yohem telah maju pesat dibandingkan beberapa saat yang lalu. Ada suatu keluar biasaan Yohem, karena dia memiliki kecerdikan yang bukan main, melebih dari kecerdikan anak-anak yang lainnya, dan juga dia memiliki kelainan dalam latihan tenaga Im dan Yang yang telah bisa dicampur adukannya berkat petunjuk W.E. Siang. Sekarang dengan menerima petunjuk Yoko dan Siang Leongli secara langsung, kedua tokoh sakti dari rimba perselatan itu, membuat Yohem tertempa menjadi jago yang memiliki kepandaian jarang tandingannya. Kepandaiannya juga bermacam ragam, jurus-jurus yang diperolehnya dari Ciu Pek, Tong, Iteng Tai Su, Yoko dan ibunya, yaitu Siang Leongli dikumpulkan menjadi satu. Kepandaian yang beraneka macam itu menyebabkan Yohem menjadi pendekar yang memiliki kesaktian melebih dari yang lainnya. Hanya ada satu kekurangannya, yaitu Yohem masih kurang pengalaman, dan juga kurang latihan. Jika di saat mendatang, Yohem bisa memiliki waktu untuk melatih diri, mungkin dia dapat melebih kepandaian dari tokoh-tokoh perselatan yang lainnya. Yoko dan Siang Leongli girang luar biasa melihat perkembangan dan kemajuan Yohem yang memperoleh kemajuan sangat pesat sekali. Maka dari itu, Siang Leongli jadi semakin bersemangat menuruni seluruh kepandaiannya kepada putra tunggalnya itu. Setelah melakukan perjalanan selama satu bulan Yoko bertiga tiba di kota Hansyukuan. Mereka singgah di rumah makan yang berada di tengah-tengah kota dan merupakan rumah makan yang teramai dan paling mewah. Mereka memilih kursi yang masih kosong dan memesan makanan untuk mereka. Tetapi di saat itu justru Yohem melihat seseorang yang sedang tergesa-gesa untuk meninggalkan ruangan makan itu. Tia, ayah, kata Yohem perlahan kepada Yoko yang duduk di sampingnya. Lihatlah, bukankah itu Turkici Yoko dan Siang Leongli telah menoleh. Mereka mengenali orang yang tengah bergesa-gesa meninggalkan ruangan makan itu memang Turkici. Rupanya, Turkici tadi melihat Yoko bertiga memasuki rumah makan tersebut, di mana dia sedang bersantap. Maka dia cepat-cepat menundukkan kepala dalam-dalam agar Yoko bertiga tidak melihatnya. Dan begitu Yoko duduk mengambil tempat masing-masing, dia meninggalkan ruang makan itu dengan tergesa-gesa dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tetapi sayang sekali, Yohem mengambil sebatang sumpit lalu dilontarkan ke arah Turkici. Timpukan itu meluncur sangat cepat sekali, membawa angin serangan yang sangat kuat. Turkici mendengar suara menyambarnya sumpit itu, dia mandek dan mengangkat jari tangannya, menyentil sumpit itu. Sehingga dia jadi terlambat keluar dari ruangan rumah makan itu, karena dia telah tertunda langkahnya dan Tau-Tau Yoko dan Siang Leongli telah melompat menghadang di hadapannya. Kebetulan sekali kau ada di sini, HMMM engkau harus memberikan keterangan selengkap-lengkapnya apa yang akan dilakukan oleh tentara Mongolia. Kata Yoko sambil mengulurkan tangannya bermaksud akan mencengkeram pergelangan tangan Turkici. Turkici mengelahkan diri dengan cepat ke samping kanan, dia telah mengeluarkan seruan perlahan karena terkejut. Belum lagi dia bisa berdiri tetap justru tangan kanan Siang Leongli telah meluncur akan menotok jalan darah Pai Chin hiatnya di tulang ida kedelapan. Turkici mengelahkan diri lagi dengan cepat dan berusaha menerjang untuk keluar. Namun, kaki kanan Yoko telah melayang menendang punggung Turkici yang mengenai tepat sekali, sehingga tubuh Turkici terhuyung terjerunuk ke depan. Namun Turkici bukan seorang yang memiliki kepandayan rendah, walaupun dia tidak bisa menandingi Yoko atau Siang Leongli hanya dia tetap merupakan jago Mongolia yaik memiliki kepandayan cukup tinggi. Belum lagi dia terjerumuk mencium bumi justru keduatangnya telah diulurkan menyentuh tanah, dan tubuhnya berjumpalitan ke tengah udara, kemudian meluncur turun di luar ruang rumah makan itu. Yoko dan Siang Leongli mengejarnya, tetapi tangan kanan Turkici telah bergerak menimpukan sesuatu tampak meluncur beberapa titik sinar terang menyambar ke arah Yoko. Dan Siang Leongli, karena Tui Kici telah menimpukan paku-paku beracun Yoko mandek dan mengelahkan diri dari sambaran paku-paku beracun itu. Sedangkan Siang Leongli menggerakkan tangan kanannya untuk merabuh paku-paku beracun itu, sehingga dia terhindar dari sambaran paku itu. Namun dengan adanya timpukan paku-paku beracun itu, telah membuat Turkici sempat kabur agak jauh. Yohim yang semula tidak ikut menyerang Turkici waktu melihat orang tersebut bisa meloloskan diri, cepat seperti seekor elang tubuh Yohim telah melompat keluar ruang rumah makan itu. Sambil tubuhnya masih melayang di tengah udara, tangan kanannya bergerak dengan jurus jucoan suyajio atau pukulan menembus air, menghantam punggung Turkici. Turkici mendengar sambaran angin serangan yang deras dan kuat, dia bermaksud mengelahkan diri. Tetapi terlambat, serangan Yohim lebih dulu tiba di punggungnya, buk tubuh Turkici telah terhantam cepat sekali, dia sampai rubuh begulingan di tanah beberapa tombak jauhnya. Dengan menahan sakit Turkici telah berusaha untuk merangkak bangun. Namun waktu itu Yohim yang tengah meluncur turun telah menendangkan kedua kakinya dengan jurus lian hoan tuwi atau tendangan berantai, menghantam punggung Turkici sampai dia terguling beberapa tombak. Waktu Yohim ingin menerjang maju lagi, di saat itu Turkici telah berguling di tanah sambil menimpukan paku-paku beracunnya. Yohim tidak bisa menerjang terus, dia harus mengelahkan diri dulu dari timpukan paku-paku beracun itu. Dengan mempergunakan kesempatan itu, Turkici telah melompat berdiri dan melarikan diri. Yoko, Siao Leong Li dan Yohim mengejar terus, Turkici yang mengetahui dirinya dikejar oleh lawan-lawannya telah mengerahkan seluruh gingkangnya untuk berlari sekeras mungkin. Turkici memang ahli gingkang nomor satu di Mongolia maka dia bisa bertari dengan cepat melebih kecepatan angin. Namun justru kali ini yang mengejarnya juga adalah tokoh-tokoh perselatan sakti seperti Siao Leong Li dan Yoko, maka dia tidak bisa menghindarkan diri dari pengejaran itu. Walaupun Yohim masih berusia muda, tetapi dia pun memiliki kepandayan yang sangat tinggi berkat ajaran dari beberapa tokoh perselatan yang sakti-sakti. Sintiaw Tianlen Yohim merupakan jago muda yang memiliki kepandayan sangat tinggi sekali dan bermacam ragam, memaksa Turkici tidak bisa menghindarkan diri dari kejaran lawan-lawannya itu. Di antara orang-orang yang banyak di jalan raya itu, semua hanya memandang terheran-heran atas pengejaran yang terjadi itu, tampak Turkici telah menuju ke pintu kota sebelah barat. Tetapi Yoko bertiga tetap tidak mau melepaskan dan mengejar terus. Siao Leong Li yang ingat bahwa Turkici merupakan salah seorang yang 16 tahun lalu telah meadesaknya sampai harus terjun ke jurang di lembah Kunlunsan dan menyebabkan dia terpisah dengan Yohim, darahnya meluap lagi. Dengan mengerahkan ginkangnya dia berlari secepat angin, dan waktu tiba di pintu kota sebelah barat, Siao Leong Li. Mengejar berada paling dekat dengan Turkici, hanya terpisah belasan tombak lagi. Turkici mengetahui itu jadi panik, dia mengempos semangatnya dan melarikan diri terus. Setelah kejar-mengejar itu berada di luar kota yang sepi, mereka tampak seperti juga terbang, hanya berkelebat-kelebat dalam bentuk bayangan saja. Yohim melihat ginkang ayah dan ibunya sempurna sekali. Dia tidak bisa berlari bersamaan dengan Yoko dan Siao Leong Li, selalu tertinggal di belakang kedua orang tuanya. Sesungguhnya Yohim telah memiliki bahan yang baik sekali, dia juga memiliki bermacam-macam ilmu kepandayan, hanya yang kurang padanya adalah latihan dan pengalaman. Setelah mengejar ratusan tombak lagi, Siao Leong Li bisa memperpendek jarak dia dengan Turkici, banyak terpisah beberapa tombak saja. Turkici melontarkan sesuatu ke belakangnya, menyerang dengan paku beracunnya. Siao Leong Li menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat dengan ringan dan paku-paku beracun itu telah lewat di bawah kakinya. Tetapi karena demikian, jaraknya dengan Turkici terpisah agak jauh lagi. Tentu saja hal ini membuat Siao Leong Li kian penasaran. Dia berlari sambil membungkukan tubuhnya, dari merauk batu-batu kerikil kecil. Kemudian dengan mengeluarkan suara bentakan yang sangat keras sekali, dia telah menggerakkan tangannya melontarkan batu-batu kerikil itu, sehingga memaksa Turkici harus mengelakkan sambaran batu-batu kerikil kecil itu. Di samping itu juga batu-batu tersebut mengincar jalan darah-jalan darah yang mematikan. Waktu itulah Siao Leong Li telah tiba tangan kanan Nyonya Yo ini telah diulurkan untuk mencengkeram pergelangan tangan Turkici, menyusul lagi kakinya juga telah bergerak dengan cepat melakukan tendangan yang bisa menghancurkan tulang di dada Turkici. Serangan yang dilakukan Siao Leong Li bukan sekedar serangan pancingan atau gertakan, dalam keadaan penasaran dan marah Siao Leong telah menyerang dengan jurus yang bisa mematikan lawannya. Turkici ciut nyalinya, karena diakini bukan hanya sekedar menghadapi Siao Leong Li di samping Nyonya itu masih ada Yoko dan Yohem yang kepadayanya juga sangat tinggi sekali. Setelah berhasil mengelakkan diri dengan membuang dirinya bergulingan di atas tanah, Turkici berusaha melompat bangun untuk melarikan diri. Tetapi Siao Leong Li telah melancarkan serangan yang beruntun beberapa kali sehingga mendatangkan angin yang menderu-deru. Turkici terpaksa melawan Nyonya yang tengah diliputi kemarahan ini. Serangan-serangan Siao Leong Li telah menghambat Turkici melarikan diri dan waktu itu Yoko dan Yohem telah tiba juga. Tanpa mengucapkan apa-apa Yoko telah melompat maju tangan tunggalnya itu telah diulurkan dan Wut dia berhasil mencekal tangan Turkici, dan sekali dah menggentak, maka dia telah membuat Turkici jadi jumpalitan bergulingan di tanah. Yoko, Siao Leong Li dan Yohem berhenti menyerang, mereka telah memandang Turkici dengan sikap mengancam. Engkau harus memberikan keterangan selengkapnya kepada kami, berapa banyak orang-orang Mongolia yang telah menyelusup masuk ke dalam daratan Tionggoan kata Yoko dengan suara yang dingin. Sedangkan Siao Leong Li hanya mendengus beberapa kali, dia telah berkata kemudian dengan suara yang perlahan, 16 tahun yang lalu disebabkan engkau sebagai salah satu penyebabkannya telah membuat kami ibu dan anak harus berpisah, maka sekarang jika engkau tidak mau bicara dengan segera dan mempersulit kami hem, 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 aku tidak akan segan-segan untuk membinasakanmu. Katakan, di mana berkumpulnya Tia Tsu Hoa Tong dan yang lainnya Tia Tsu Hoa Tong, Tia Tsu Hoa Toge, suara Turkici tergagap. Jangan engkau mempersulit dirimu sendiri, kami bisa saja memaksa cengkau bicara dengan berbagai jalan. Jika engkau tidak mau mengatakannya, kami bisa memaksanya dengan kera kami ancaman Yoko Wakalu melihat Turkici ragu-ragu. Dan engkau jangan sekali-sekali bermaksud untuk berdusa muka Turkici menjadi pucat dan dia tampaknya kebingungan. Untuk menghadapi Xiao Leong Li, Yoko dan Yohem jelas dia tidak akan sanggap, dan dia tengah terkepung seperti ini tentu saja membuat dia jadi bingung. Meloloskan diri tidak bisa dan sekarang dia dipaksa untuk bicara mengenai keadaan kawan-kawannya, memang dia tengah terdesak sekali. Di saat itu Yohem telah ikut berkata, jika dia tidak mau bicara Tia, ayah, sudah patahkan saja tangannya biar aku yang melakukannya dan sambil berkata begitu, Yohem melangkah miju untuk menghampiri Turkici. Turkici jadi semakin pucat. Dia tahu, apa yang dikatakan oleh Yohem bukan gertak sambal belaka, tetapi memang merupakan kenyataan yang bisa saja dilakukan oleh Yohem mengingat usia pemuda ini yang masih muda dan memiliki tekanan darah panas. Tetapi Yoko telah mengulurkan tangannya, dia mencekal pergelangan tangan Yohem, sambil katanya, biar lihat dulu dia mau bicara atau tidak Turkici benar-benar telah terjepit, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Cepat beritahukan, di mana berkumpulnya kawan-kawanmu, termasuk Tia Tsu Hoitong Tanda Seru Bentak Siawuliongli kami berpisah beberapa hari yang lalu, menyahuti Turkici kemudian. Dan kami telah mengambil arah yang berlawanan, maka kami tidak mengetahuinya, di mana Tia Tsu Hoatong berada kini. Dia berangkat menuju ke Mongolia untuk memberi laporan kepada kawan kami mau dengar perkataan Turkici itu, Yoko tertawa dingin. Kau kira kami ini bocah-bocah ingusan yang mudah kau akali begitu saja tanya Yoko dengan suara yang dingin dan mukanya memperlihatkan kemarahan. Jika engkau masih mau main-main dengan dusamu itu, hem, aku tidak akan segan-segan turunkan tangan jahat kepadamu Turkici. Tapi ragu-ragu lagi, dia coba memelah diri sambil katanya aku, aku telah berbicara dari hal yang sebenarnya aku akan menghitungnya sampai tiga tanda seru kata Yoko. Jika engkau masih tidak mau bicara, jangan persalahkan jika kami membawa kera kami sendiri untuk memaksa engkau berbicara, hem, sekarang memang kalian berada di atas angin. Aku telah berbicara dari hal yang sebenarnya, tetapi kalian menganggap aku berdusta. Dalam hal isi aku memang tidak berdaya, terserah kepada kalian saja tantang Turkici akhirnya dengan dekat. Yoko tertawa dingin. Hem, aku mau lihat engkau mau bicara atau tidak sekarang ini tanda seru dan Yoko bukan hanya sekedar berkata saja, dia telah meregulurkan tangan kanannya, tahu-tahu dia telah menotok jalan darah jus yang hiat di belikat bahu Turkici. Begitu tertotok jalan darahnya, segera Turkici meraung kesakitan, karena dia merasakan seluruh tubuhnya seperti juga digerayangi semut. Dengan cepat Turkici menjerit, bebaskan aku dari tertotokanmu, bebaskan aku, aku akan bicara, aku akan bicara-bicara, nanti aku membebaskan kata Yoko dengan nada yang dingin. Beritahukan kepada kami, di mana sekarang beradanya Tiat Suho Atong dan kawan-kawanmu yang lainnya yang, aku ketahui mereka akan menyambut pasukan Kondi Kota Siang yang menyahuti Turkici. Aduh, aduh, bebaskan totokanmu itu, bukankah aku telah bicara, dan sambil berkata begitu, Turkici telah bergulingan di atas tanah, karena dia merasakan betapa sekujur tubuhnya sakit-sakit, dia meraung-raung dengan suara yang menyayatkan. Bunuh saja aku, bunuh saja aku, jangan menyiksa aku dengan care seperti ini, bunuh saja aku tanda seru teriak Turkici dengan suara yang sangat menyayatkan, rupanya perasaan sakit yang dideritanya itu sudah tidak sanggup untuk diatasi dan ditahannya. Tetapi Yoko telah berkata lagi, kau bicara dulu, baru aku akan membebaskan engkau. Bicara dulu seluruhnya keterangan yang kami butuhkan, ya ya aku akan bicara, aku aku akas bicara, aduh-aduh berseru-seru Turkici sambil bergulingan. Melihat itu si Yau Leong Li telah berkata pada Yoko, suaranya perlahan, kau dia bebaskan dulu dia, biarlah dia bicara dulu, kalau memang dia hendak mempermainkan kita dengan keterangan palsunya, Maka di saat itu barulah kita menyiksa dia dengan berbagai care dan membinasakannya Yoko mengangguk, dia mengambil sebutir batu kerikil dan melontarnya mengenai tepat sekali jalan darah susia hiat, sehingga totokan Yoko tadi telah terbuka dan terbebaslah Turkici dan pengaruh totokan yang begitu menyakitkan. Sekarang bicaralah ingat sekali saja engkau berpikir untuk main gila mendusai kami hem-hem, di saat itu aku tidak akan tanggung-tanggung lagi turun tangan Turkici menarik nafas dalam-dalam, tampaknya dia baru bisa bernapas lega, tidak merasakan sakit seperti pada waktu beberapa saat yang lalu. Keterangan apa yang kalian hendak tanyakan tanya Turkici kemudian dengan muka yang pucat. Jelaskan seluruh rencana dari Ken Mongolia itu, apa yang akan dilakukannya dan apa yang sedang dikerjakannya sekarang ini Turkici ragu-ragu, dia bimbang, sekali. Cepat katakan, sekali saja aku menggerakkan tanganku, maka engkau akan tersiksa lagi seperti tadi, bahkan lebih hebat tanda seru bentak Yoko. Kon, kon kami bermaksud menyerang kerajaan Song ini, di akhir tahun ini kata Turkici kemudian. Dan, berapa besar kekuatan yang akan dikerahkan tanya Yoko lagi. Ha ini aku tidak mengetahuinya, karena aku hanya diberi tugas untuk mencari kontak saja dengan jago-jago daratan Tionggoan agar kami bisa bekerja sama dan menyambut kedatangankan. Berapa banyak jago-jago yang telah sempat kau hubungi dan bersedia untuk berkhianat dan juga siapa-siapa saja nama mereka? Ditanya begitu, Turkici benar-benar ragu-ragu, dia sampai berdiam diri sekian lama. Engkau ingin keras kepala seperti tadi bentak Yoko. Ditanya begitu, muka Turkici jadi tambah pucat, dengan sikap masih ragu-ragu dia telah berkata, mereka itu, mereka itu, tetapi baru saja Turkici berkata sampai di situ, terdengar suara tertawa bergelap-gelap yang panjang sekali. Yoko mengerutkan alisnya, nada suara tertawa itu mengandung nada kesesatan. Dan muka Turkici seketika bersinar, tampaknya dia girang mendengar suara ketawa itu, yang mungkin dikenalnya sebagai suara kawan-kawannya. Yoko, Siawuliongli dan Yohem telah melihat perubahan wajah Turkici, maka Yoko telah mendengus dingin, siapa kawanmu itu? Jika dia datang, jangan harap engkau bisa tertolong, karena istriku akan melayaninya sedangkan aku tetap akan meniksamu tanda seru tidak semudah itu. Tidak semudah itu terdengar suara orang berkata dengan nada yang angkuh sekali. Yoko bertiga terkejut juga, karena suara itu terdengar dan jarak yang cukup jauh, namun bisa terdengar jelas oleh mereka, maka hal itu telah membuktikan bahwa orang yang bicara itu adalah seorang yang telah memiliki luekang sempurna. Yoko mengempos semangatnya, kemudian dia berkata dengan suara yang disertai luekangnya, siapa orang yang hanya berani memperdengarkan suara tetapi menyembunyikan ekor? Keluarlah mari kita bicara ha, 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 aku bukan menyembunyikan ekor, jika aku keluar memperlihatkan diri, tentu kalian akan terkejut dan Mati karena kaget terdengar suara jawaban dari arah yang jauh sekali, tetapi setiap patah kata terdengar sangat jelas sekali. Dan berbareng dengan habisnya suara itu tampak dari kejauhan sesosok tubuh yang tengah berlari-lari dengan gerakan yang gesit sekali. Dan dalam sekejap mata, sosok tubuh itu, yang berukuran tinggi besar, telah berada di hadapan Yoko bertiga. Dialah seorang asing, jika dilihat wajah tentunya orang Mongolia dengan hidungnya yang mancung, muka yang kasar dan juga tubuhnya yang tinggi besar itu, memperlihatkan tenaga dan semangatnya sangat kuat. Namun yang mengherankan, biasanya jika seorang ahli guakang, ahli luar, memang memiliki ukuran tubuh yang besar dan berotot kuat. Namun orang ini justru bentuk tubuhnya seperti seorang ahli guakang sedangkan sesungguhnya dia seorang ahli luah eh ahli tenaga dalam, tenaga lunak. Yoko tidak mengenal siapa orang ini, hanya melihat orang tersebut telah berdiri di hadapan mereka, dengan suara yang dingin Yoko telah bertanya, Siapa namamu? Mengapa engkau berkeliaran di daratan Tionggoan? Tentu engkau pun orangnya kan kalian, bukan ditegur begitu. Oratik yang bertubuh tinggi besar itu tertawa bergelak-gelak, tampaknya dia memandang rendah dan meremehkan Yoko bertiga, yang seperti tidak dipandang sebelah mata. Tepat, sungguh tepat perkataanmu. Memang aku orang kepercayaan dari kan yang agung, kan kami yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Aku ciutai tamitai dan memang aku ingin berkeliaran di daratan Tionggoan. Katakan, jika aku ingin berkeliaran begitu, apa yang hendak kalian lakukan? Yoko jadi mendongkol melihat sikap orang yang ugal-ugalan apakah engkau kira semudah itu untuk berkeliaran di daratan Tionggoan dengan maksud menimbulkan kekacauan dan huru hara eh, engkau terlalu banyak bicara saja, Untung, kata orang itu sambil mengebutkan lengan jubahnya. Dan lengan jubahnya itu meluncur angin yang sangat kuat, membuat Yoko jadi terkejut. Yoko menancapkan kedua kakinya dengan kuda-kuda seribu kali, untuk berdiam diri terus di tempatnya, tetapi kibasan dari orang itu telah membuat tubuh Yoko terhuyung sedikit ke belakang. Hal itu bukan mengejutkan Yoko saja bahkan Xiao Leong Li dan Yo Him juga jadi terkejut. Mereka mengetahui bahwa Yoko merupakan tokoh sakti yang sulit dicari tandingannya lagi di mana-mana. Tetapi orang Mongolia itu, yang mengaku bernama Chiu Tai Tam Tai, dengan hanya mengebut perlahan saja telah bisa menggugurkan kuda-kuda kaki Yoko, sudah merupakan kejadian yang langka dan jarang terjadi. Yoko sendiri telah berubah mukanya, dia berkata dengan dingin, hebat. Rupanya engkau memang memiliki sedikit kepandayan, sehingga berani memrutal di daratan Tionggoan tanda seru dan setelah berkata begitu, tampak Yoko telah menggerakkan lengan tunggalnya, dia mengebut sama seperti halnya orang itu, di mana Chiu Tai Tam Tai merasakan gelombang angin mendorong dia sangat kuat. Tetapi orang Mongol ini telah tertawa bergelak-gelak, dia merangkapkan kedua tangannya, dan tubuhnya tidak bergeming sedikit pun juga, dia malah menerima serangan Yoko dengan kekerasan. Tubuh Yoko kembali tergoncang, walaupun tidak sampai mundur seperti tadi. Hal itu lelah membuktikan bahwa kekuatan lewekang orang Mongolia itu tidak berada di bawah Yoko, kemungkinan berada di atasnya. Xiao Leong Li cepat-cepat, bersiap sedia untuk membantu suaminya jika Yoko terdesak oleh Chiu Tai Tam Tai. Tetapi Yoko setelah tubuhnya tergoncang, mengeluarkan suara tertawa tahu-tahu tubuhnya bergerak cepat sekali, dia telah melompat sambil mengayunkan tangan kirinya itu melancarkan serangan dengan jurus naga keluar dari liang, untuk menghajar bahu Chiu Tai Tam Tai. Tetapi Chiu Tai Tam Tai tidak bergeser sedikit pun dari tempat berdirinya. Melihat datangnya serangan Yoko, justru dia berdiri tegak, dan dia menyambuti serangan itu dengan mengangkat tangan kirinya menangkis dengan kekerasan. Buk kali ini bukan Yoko yang terhuyung, tetapi justru Chiu Tai Tam Tai yang telah tergoncang dari tempat berdirinya dan mundur tiga langkah. Belum dia sempat untuk berdiri tetap, Yoko telah menerjang lagi dengan dua jurus serangan yaitu naga merebut mutiara, dibarengi dengan jurus naga menghibas ekor tangan kirinya menyambar akan mencengkeram dada lawan, sedangkan tangan kanannya yang buntung, hanya memergunakan lengan bajunya saja untuk mengebut ke atas kepada Chiu Tai Tam Tai. Kebutan lengan baju tangan kanan Yoko yang kosong itu bukan gerakan yang sembelarangan karena pada kain lengan baju itu telah diselubungi oleh kekuatan lewekang yang hebat sekali, sehingga lengan baju itu telah berubah keras seperti baja. Maka jika lengan baju kanan Yoko berhasil mengenai kepala Chiu Tai Tam Tai jangan harap dia bisa selamat, batu saja akan hancur bila terserang lengan baju kanan dari Yoko. Chiu Tai Tam Tai juga tampaknya terkejut menyaksikan serangan Yoko itu. Tadi ia menduga Yoko tentu berada di sebelah bawah kepandainya. Dia merupakan guru dari Kim Lun Hoatong dan Tia Tsu Hoatong yang semula sudah tidak mau mencampuri urusan duniawi lagi, di mana dia hidup menyendiri di sebuah daerah yang sepi sekali di tanah Mongolia dan disebut sebagai manusia sakti tanpa wujud, karena kepandainya yang telah mencapai tarap yang sangat tinggi sekali. Bisa dibayangkan, jika Kim Lun Hoatong, yang telah binasa di dalam Sin Tia U Hiaplu, dan Tia Tsu Hoatong sudah begitu tinggi dan sulit untuk dihadapi, apalagi guru dari kedua pendeta itu. Manusia sakti tanpa wujud Chiu Tai Tam Tai itu memang memiliki adat yang aneh, kedua muridnya itu menjadi pendeta, tetapi dia sendiri tidak terikat oleh segala sesuatu apapun juga, di mana yang dia senangi pasti akan dikeluarkannya. Tetapi karena dia memang sudah tidak pernah muncul di dalam pergaulan masyarakat ramai, dengan sedirinya namanya akhirnya dilupakan orang. Hanya selelah Kim Lun Hoatong binasa dan Tia Tsu Hoatong telah mengirim berita itu kepada Kublai Khan, Khan yang baru ini telah mengutus orang mengundang manusia sakti tanpa wujud ini untuk datang menghadap ke istana, dan memberitahukan kematian Kim Lun Hoatong sambil memberikan kata-kata yang membakar yang membuat manusia sakti tanpa wujud Chiu Tai Tam Tai diliputi kemarahan dan meminta kepada Khan yang agung itu agar memberikan perintah kepadanya untuk mengacak-acak daratan Tionggoan. Kublai Khan memang jauh lebih cerdik dari Mangu, Kaisar Mongolia yang mati tertimpuk batu oleh Yoko, dan diatlah memberi perintah dan kekuasaan kepada Chiu Tai Tam Tai, di mana Chiu Tai Tam Tai diberikan kekuasaan untuk mengatur seluruh orang-orang Mongolia yang berada di daratan Tionggoan yang berhasil menyusup, agar dihimpun dan dipimpinnya. Dengan kekuasaan besar Tia Dataranya itu Chiu Tai Tam Tai jadi terbangun semangatnya dia jadi ingin melihatnya berapa banyak jago-jago yang ada di daratan Tionggoan. Berangkatlah dia ke daratan Tionggoan, dan bertemu dengan Tia Chu Hoatong, yang kebetulan waktu itu tengah melarikan diri dari Hoasan mendengar keterangan dari Tia Chu Hoatong, yang juga menambah-nambahkan bumbut pada ceritanya, telah membuat Senggung semakin bergelora semangatnya untuk bertemu dengan jago-jago daratan Tionggoan. Kebetulan hari ini justru dia melihat turkici salah seorang anak buahnya tengah disiksa oleh Yoko dan dia sudah bisa menerkanya orang yang lengan tangan kanannya buntung itu tentunya Sintiau Tai Hiap Yoko yang sangat terkenal itu. Sekarang dia telah merasakan hebatnya tenaga dalam Yoko, diam-diam dia jadi terkejut, tetapi dia tidak mau memperlihatkan suara tertawa dingin, katanya tawar, Bagus, bagus. Rupanya engkau memang memiliki kepandayan yang lumayan dan layak menjadi lawanku dan setelah berkata begitu, dengan cepat Siu Tai Tam Tai mengeluarkan suara arangan perlahan, dan kemudian dia mengeluarkan tangan kanan Ria, dari mana telah meluncur angin serangan yang kuat sekali, dibarengi dengan itu tangan kirinya juga telah bergerak akan mencengkeram batok kepala Yoko. Dua serangan yang berlainan arah itu tetapi datangnya serem tak cukup mengejutkan Yoko. Dengan gesit Yoko mengelakkan diri dari terjangan itu, dengan gerakan naga mengibas ekor, tampak tangan kirinya telah menyempok ke arah kepala Siu Tai Tam Tai lagi. Terpaksa Siu Tai Tam Tai melompat mundur untuk mengelakkan diri dan batalkan kedua serangannya. Siu Tai Tam Tai jadi semakin penasaran, dia mengeluarkan suara arangan lagi, dan melancarkan serangan yang lebih kuat dari tadi, bahkan dengan gerakan seperti jurus di daratan Tionggoan yang biasanya dinamakan, memandang rembulan dari loteng dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh pandangan mata, tampak Siu Tai Tam Tai telah melancarkan serangan-serangan yang memiliki kekuatan bisa menghancurkan besi atau batu gunung. Tetapi Yoko mana mau membiarkan dirinya diserang terus-terusan. Cepat-cepat dia menggeser kaki kirinya, ditekuk sedikit dan dia mempergunakan gerakan naga melingkari tiang, di mana dia telah membebaskan diri dari serangan lawannya dan juga balas menyerang jurus-jurus naga melompat di awan, disusul dengan jurus-jurus naga mengeluarkan lidah, kedua jurus itu telah meluncur dasyat sekali menghantam lawannya. Ciu Tai Tam Tai memang yakin bahwa dirinya seorang sakti yang sudah tidak ada tandingannya, maka walaupun dia melihat serangan Yoko hebat sekali, dia tidak berusaha berkelit, hanya dia menyambut dengan kekekerasan. Waktu tangan Yoko yang kiri membentur tangan lawannya, Ciu Tai Tam Tai jadi terkejut sekali, dia sampai mengeluarkan suara seruan tertahan karena heran. Tangan atau serangan Yoko lunak tidak mengandung kekuatan apapun juga, sehingga waktu tangan Ciu Tai Tam Tai beradu dengan tangan Yoko, dia seperti menggempur tumpukan kapas lenyaplah kekuatan tenaga serangannya. Dan di waktu dia tengah terheran-heran tahu-tahu bergelombang keluar dan telapak tangan kiri Yoko. Kekuatan angin yang benar-benar dasyat menerjang kepada Ciu Tai Tam Tai. Memang kedua orang yang kali ini saling mengadu kepandayan dan kekuatan, merupakan dua orang tokoh perselatan yang masing-masing merupakan jago tersakti dari dua negeri. Jika yang seorang merupakan super sakti dari daratan Tionggoan, sedangkan yang seorang yang lagi merupakan jago sakti tidak terkalahkan dari Mongolia. Maka pertempuran mereka berdua kali ini seperti juga sepasang naga yang saling menerjang memperebutkan mustika. Mereka bertempur dengan gerakan-gerakan yang semakin lama semakin cepat. Yoheim sendiri yang menyaksikan pertempuran itu sampai berkunang-kunang matanya, karena dia melibat tayahnya dan Ciu Tai Tam Tai bertempur bergerak-gerak dengan cepat sekali, tubuh mereka seperti juga dua sosok tubuh yang merupakan gumpalan warna baju saja. Saat itu, tiba-tiba Xiao Leong Li telah membentak, mau lari kemana kau dan tubuh Xiao Leong Li telah melompat cepat sekali, dengan gerakan walet menerjang air dia telah meluncur menghantam punggung turkici. Rupanya, di saat semua orang tengah tercurah perhatiannya pada pertempuran yang terjadi antara Yoko dengan Ciu Tai Tiam Tai, kesempatan itu dipergunakan oleh turkici sebaik-baiknya. Mula-mula dia menggeser kedudukan kakinya, setelah dua tombak lebih, dia membalikan tubuhnya untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Tetapi sayangnya, biarpun Xiao Leong Li tengah memperhatikan suaminya yang bertempur dahsyat dengan Ciu Tai Tiam Tai, toh pendekar wanita ini tetap memasang metu kepada turkici. Turkici merasakan dari arah belakangnya ialah menyambar kuat sekali angin serangan maka dia memutar tubuhnya untuk menangkis karena kalau dia meneruskan larinya, miscaya dah akan terhajar punggungnya oleh serangan yang kuat dari Xiao Leong Li. Xiao Leong Li teah mempergunakan jurung, Waiat menerjang air, dan pukulan yang dipergunakan itu mengandung kekuatan lewekang yang akan mematikan jika mengenai sasarannya. Di antara berkesiuran angin serangan itu, nampak tangan turkici telah menangkis serangan Xiao Leong Li. Karena turkici menangkisnya dengan tergesa-gesa, maka ia tidak menggunakan seluruh tenaga lewekangnya. Begitu tangannya saling bentur, tubuh turkici terpental dua tombak lebih dan bergulingan di atas tanah. Xiao Leong Li melompat dan meluncur lagi dan melancarkan serangan kepada turkici. Tetapi tiba-tiba dari arah samping meluncur sebutir batu yang akan menghantam pinggang pendekar wanita itu. Batu kerikil itu meluncur bukan dengan tenaga yang ringan, karena batu itu telah menimbulkan suara yang berkesiuran keras sekali. Xiao Leong Li kaget dan cepat-cepat membatalkan maksudnya untuk melancarkan gempuran kepada turkici, dia telah nemutar tangannya dan menyambut batu itu dengan kedua jari tangannya. Kemudian di arah samping dari mana tadi datangnya batu itu, tampak melompati keluar sesosok tubuh, seorang pendeta Mongolia. Kau kata Xiao Leong Li dengan kemarahan yang seketika meluap. Kebetulan sekali, justru kami memang tengah mencari-cari kau. Pendeta yang baru datang itu telah mengeluarkan suara tertawa bergelap-gelap dia tak lain dari Tia Tsu Ho Atau. Guru, mereka inilah yang telah membinasakan Kim Lun dan juga telah merubuhkan aku. Mereka juga yang mengatakan bahwa manusia sakti tanpa wujud Chiu Tai Tam Tai merupakan manusia tau yang tidak punya guna ternyata Tia Tsu Ho Atau yang cerdik itu telah mempergunakan kesempatan ini untuk membakar gurunya. Chiu Tai Tam Tai mengeluarkan suara gerengan keras. Dia makin marah sekali kepada Yoko serangannya jadi jauh lebih kuat lagi. Yoko agak kewalahan menerima serangan-serangan yang dilakukan oleh lawannya yang tangguh ini. Kepandainya memang mungkin berimbang tetapi ada suatu yang dimenangkan di atas kepandain Yoko, yaitu Chiu Tai Tam Tai memiliki latihan lewekang yang kuat dan sempurna dicampur dengan tenaga yoga, sehingga kekuatannya menjadi lebih hebat. Diserang bertubi-tubi dengan disertai tenaga lewekang yang jauh lebih kuat dari semula, Yoko jadi sibuk juga. Berulang kali dia harus mengelakkan diri dan memperhatikan kera lawannya itu melancarkan serangan, karena Yoko ingin mencari kelemahan lawannya. Syao Leong sendiri tidak mau memberi kesempatan kepada Tia Tsu Hoa Tong waktu pendepa itu tengah berkata-kata kepada gurunya, justru Syao Leong Li telah menyerang pendepa itu dengan mempergunakan jurus awan menutup matahari, tangan kanannya meluncur dengan setengah ditekuk, dia telah meluncurkan tangan kirinya untuk mencengkeram perut lawannya. Tia Tsu Hoa Tong tidak juri, dia malah mengeluarkan suara tertawa mengejek. Melihat datangnya serangan tangan kanan Syao Leong Li yang setengah tertekuk begitu, dia telah mendekan diri dan perutnya dikempiskan, sehingga jarak antara tangan Syao Leong Li dengan perutnya jadi terpisah, sedangkan tangan kiri pendepa itu telah bergerak melancarkan serangan yang memiliki kekuatan tidak kalah dibandingkan dengan serangan Syao Leong Li. Syao Leong Li penasaran sekali melihat lawannya, berhasil mengelakkan diri dari serangannya itu, dia mengeluarkan suara bentakan dan tangan kirinya telah mengulangi serangannya. Kali ini Tia Tsu Hoa Tong tidak bisa mengelakkan diri, sehingga dia harus menangkis dengan tangan kanannya, kedua tenaga saling bentur dengan kuat sekali menimbulkan suara menggelegar keras dan menulikan pendengaran, karena selain Syao Leong Li mempergunakan kekuatan tenaga yang sangat hebat, juga Tia Tsu Hoa Tong dalam menangkisnya telah mempergunakan lukangnya sebanyak sembilan bagian. Turki Chiang melihat munculnya Tia Tsu Hoa Tong, jadi girang. Jika tadi dia ingin melarikan diri, karena dia belum begitu yakin bahwa Chiu Tai Tam Tai akan memperoleh kemenangan melawan Yoko. Tetapi sekarang di saat Syao Leong Li tengah dilibat oleh Tia Tsu Hoa Tong, Turki Chi jadi besar hatinya. Dia tidak bermaksud untuk melarikan diri lagi, melainkan dia telah berdiri menyaksikan jalannya pertempuran di antara dua pasang jago-jago yang memiliki kepandaian sempurna itu. Yohem juga telah melihat, betapa kedua pasang orang yang tengah bertempur itu merupakan pertempuran dari tokoh-tokoh kelas tinggi yang sulit dicari bandingannya. Tangannya jadi gatal juga, dia melirik ke arah Turki Chi kemudian dengan cepat dia melompat mendekati Turki Chi sambil katanya mari kita juga main. Dan Yohem bukan hanya sekedar berkata saja, karena dia telah menyerang dengan jurus naga keluar dari liang, disusul lagi dengan gerakan naga merangsang maju memasuki liang, dia telah melancarkan serangan saling susul dengan dasyat sekali, karena memang Yohem memiliki keistimewaan di mana dia bisa menggabungkan tenaga yang denim, panas dan dingin, menjadi satu, dia hanya kurang latihan, tetapi kekuatan lekangnya telah mencapai taraf yang cukup tinggi. Turki Chi melihat usia Yohem yang masih muda, dia tidak memandang sebelah mata. Dia menduga, anak semuda ini mana bisa memiliki kepanlayan yang tinggi? Maka waktu melihat datangnya dua jurus serangan yang saling susul oleh Yohem, Turki Chi telah mengerah ke kekuatan lekangnya dan menangkisnya. Buk memang Turki Chi berhasil menangkisnya, tetapi tubuhnya segera terlempar melayang di tengah udara dan terbanting di tanah terus pingsan tidak sadarkah diri dengan mulut dan hidung mengeluarkan darah segar. Tia Tsu Hoa Tong yang melihat apa yang dialami oleh Turki Chi jadi terkejut, ia mengeluarkan suara meraung dan mempergunakan kedua telapak tangannya untuk menghantam kepada Siao Leong Li. Gerakan yang dilakukannya itu merupakan serangan yang bisa mematikan, karena pendekta tersebut telah mempergunakan sembilan bagian dari kekuatan tenaga lekang yang dimilikinya. Dan membarengi waktu Sian Leong Li berkelit dari samberan tangannya, tampak pendekta mengulia tersebut telah menggerakkan tangan kanannya, di mana tahu-tahu dia telah mencabut goloknya yang bersewarna hitam itu, secara sinar hitam berkelebat menyambar ke arah batang leher Siao Leong Li. Bacokan yang dilakukan oleh Tia Tsu Hoa Tong dengan golok pusakannya tersebut merupakan bacokan yang memiliki gerakan aneh sekali karena goloknya itu berkelebat-kelebat ke sana kemari dengan sasaran yang sulit diduga. Walaupun tampaknya macu golok pusaka tersebut menyambar ke arah leher Siao Leong Li, namun ia sebenarnya hendak menebas batang leher Siao Leong Li, karena waktu terpisah empat din dari sasarannya Tia Tsu Hoa Tong telah menggetarkan tangan kanannya itu golok hitam tersebut bagaikan kilat cepatnya tahu tabu telah membacok menurun, mulai dari dada ke arah paha.